ke masing-masing lagi kan masing-masing ulil amrinya juga pemimpinnya dan masyarakatnya juga ya Pak Ustaz ya bagus ini, cakep dan yang lebih bagus sekarang ini jadi perdebatan di dalam itu tidak disaksikan oleh masyarakat ya Pak Ustaz ya jeldah-jeldurnya gak kelihatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kepada seluruh rekan-rekan pers yang telah sabar menanti sidang isbat kita jadi pertama-tama kita bersyukur kehadirat Omno Subhanahu Wa Ta'ala bahwa sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1435 Hijriyah telah selesai kita laksanakan dengan baik dengan aman dan lancar dalam sidang isbat tersebut yang sebelumnya diawali dengan paparan dari anggota tim Rukyah Hilal Kementerian Agama Republik Indonesia yang juga anggota dari Planetarium Jakarta telah memaparkan kondisi hilal pada sore hari ini lalu dalam sidang isbat kita mendengar laporan dari ke-63 titik yang kita tentukan sebagai tempat untuk melakukan Rukyah Hilal di seluruh wilayah tanah air kita dari Sabang sampai Merauke nah sidang isbat ini juga untuk menjadi pemahaman pengetahuan kita bersama diawali dengan Sarah Sehan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Sarah Sehan dengan tema mencari titik temu penetapan 1 Ramadan 1435 Hijriyah selama 2 hari berlangsung berdasarkan laporan ke-63 titik tadi maka disampaikan bahwa tidak satupun para saksi yang telah ditunjuk ditetapkan untuk melakukan Rukyah Hilal yang berhasil melihat hilal tersebut maka dengan dasar adanya laporan bahwa ketinggian hilal itu tidak sampai 1 derajat dan laporan bahwa tidak satupun dari saksi-saksi yang ditunjuk di 63 titik di seluruh wilayah tanah air yang berhasil melihat hilal maka kemudian sidang isbat menyepakati untuk melakukan istiqmal melengkapi menyempurnakan bulan Syakban menjadi 30 hari dengan demikian maka kemudian diputuskan disepakati bahwa 1 Ramadan 1435 Hijriyah jatuh bertepatan dengan hari Ahad tanggal 29 Juni tahun 2014 itulah hasil sidang isbat kita dan tentu dari beberapa peserta yang sempat menyampaikan pokok-pokok pikirannya ada beberapa catatan rekomendasi yang sangat baik setidak-tidaknya ada dua hal pertama adalah bahwa ke depan memang kita harus lebih banyak melakukan forum pembahasan forum kajian bersama yang melibatkan seluruh tokoh-tokoh ormas Islam tentu dengan para pakar untuk kemudian menyamakan kriteria imkanu ru'yah jadi kapan hilal itu dimungkinkan untuk dilihat diamati itu perlu ada kesamaan kriteria yang kedua tentu juga perlu disamakan persepsi kita pemahaman kita tentang definisi dari hilal itu sendiri supaya kemudian ada kesamaan dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dari tahun ke tahun selalu kita harus tentukan satu Ramadan satu Sawal dan satu Zulhijjah saudara-saudara sekalian perlu juga dinyatakan disini bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan awal satu Ramadan jatuh pada hari Ahad tanggal 29 Juni namun demikian tentu pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi warga negaranya khususnya yang beragama Islam yang ingin menjalani puasa yang dalam mengawali puasa satu Ramadannya tidak sama dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah tentu pemerintah memberikan kebebasan kepada semua kita karena ini adalah wilayah apa ya peribadatan yang tentu tidak dalam posisi pemerintah untuk memaksa semua orang harus mengikuti namun demikian negara pemerintah punya tanggung jawab untuk memberikan arahan untuk memberikan pedoman kapan puasa itu diawali karenanya sidang isbat yang merupakan realisasi tindak lanjut dari perintah undang-undang nomor 3 tahun 2006 undang-undang tentang peradilan agama yang mengamanahkan kepada terima kasih